Pemirsa Gubernur Jambil Haris Sabtu pagi resmi melatih Asraf, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jampi sebagai penjabat bupati kerinci. Dalam amanahnya, Gubernur Aharis berpesan agar Asraf menjalankan tugasnya sebagai penjabat bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gubernur Jambil Haris secara langsung memimpin pelantikan dan pengucapan Sumpah Janji Japatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jampi Asraf sebagai penjabat bupati kerinci. Asraf akan bertugas selama setahun hingga terpilihnya nanti bupati kerinci definitif di tahun 2024 mendatang. Pada momen ini juga dilakukan pelantikan penjabat Ketua TPPKK dan Dekranas Dekabupati Kerinci oleh Ketua TPPKK Provinsi Jampi, Hesnidar Haris, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jampi Sabtu 4 November 2023. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati kerinci periode 2019-2023, Adi Rozal dan Ami Tahir, atas pengabdiannya yang telah memimpin bumi sakti alam kerinci. Selanjutnya, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan kepada Asraf, tugas utama sebagai PJ Bupati Kerinci adalah melanjutkan ataupun melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang bupati sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang dengan segala tugas-tugas pemerintahan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tiga hal yang tetap menjadi koridor utama bupati yaitu kewenangan di bidang keuangan, politik, dan pelayanan. Selain itu, Gubernur Al-Haris mengingatkan tugas utama PJ Bupati adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan, mengawal pemilihan Pilpres, Pilek, Pilgub, dan juga Pilgada Bupati dan Wakil Bupati. Ini harus menjadi komitmen dari PJ Bupati beserta istri dalam mengemban semua di daerah bersama unsur Forkopimda. Ini akan bertugas selama setahun sampai nanti terpilihnya nanti Bupati Kerinci di penyitip di tahun 2024 yang akan akan Nah ini yang saya berharap nanti dukungan daripada warta kerinci semua elemen untuk dos tugas daripada PJ Bupati Kerinci Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan Rian Chen, Cik TV, Pelaporkan